Jelang libur Natal dan Tahun Baru tiket pesawat Jakarta tujuan Bengkulu habis terjual pada periode penerbangan 15 hingga 24 Desember 2023. Sedangkan penerbangan Bengkulu ke Jakarta sudah terjual mencapai 90 persen. Pengelola Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mencatat terjadi peningkatan rata-rata penumpang harian dari 1.800 menjadi 2.300. Meski begitu, pengelola Bandara belum menambah jumlah penerbangan karena dinilai seluruh penumpang masih bisa terangkut dengan tujuh penerbangan dalam sehari. Mulai hari Jumat kemarin dan dipergerakan sampai tanggal 24 Desember nanti, penumpang dari Jakarta ke Bengkulu posisi sit sudah penuh. Sementara untuk dari Bengkulu ke Jakarta masih 90 persen. Sampai hari ini belum terkonfirmasi untuk penambahan meskipun kami sudah minta namun alasan mas KP karena keterbatasan pesawat. Sementara untuk harga tiket pesawat masih bertahan di batas atas harga rata-rata yakni 1,2 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah.